Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat salon guru selamat datang di channel calon guru Sobat-sobatnya pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru Yaitu terkait tentang ada informasi penting Bagi teman-teman calon peserta PPK dalam jabatan Dan juga peserta PPK prajabatan Tentunya disini nanti ada hal penting yang harus teman-teman ketahui Dan nanti bisa dilaksanakan ya Bagaimana informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan harus saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat-sobatnya disini ada 3 info penting untuk teman-teman calon peserta PPK dalam jabatan dan juga prajabatan Nah disini lebih lengkapnya teman-teman bisa langsung berkunjung ke portalnya yaitu ppk.com.go.id Nah untuk informasi yang pertama kalian bisa klik pada bagian dalam jabatan untuk melihat informasi tentang PPK dalam jabatan Nah disini sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi terkait tentang pengumuman hasil seleksi akademik PPK Baik itu tahap 1 maupun juga tahap 2 ya Namun disini ada informasi bagi teman-teman untuk yang di tahun kemarin itu belum lulus UKMPPK Baik itu UKIN maupun juga UP teman-teman Nah nanti teman-teman bisa beritahukan kepada teman-teman yang mungkin kemarin tidak lulus UP ataupun UKIN Bahwa sekarang ini sudah ada informasi untuk persiapan Yaitu ada pengumuman informasi persiapan dan pelaksanaan UKMPPG tahun 2022 Untuk peserta di periode 1 dan juga di periode 2 Ini adalah bagi peserta yang retaker Nah ini adalah untuk persiapan informasi persiapan dan pelaksanaan UKMPPG tahun 2022 Untuk periode 1 dan juga 2 untuk peserta retaker Nah disini disampaikan informasinya ini adalah tertanggal kemarin tanggal 9 Juni 2022 Nah disini disampaikan untuk teman-teman yang peserta retaker Ini adalah sudah hampir dibuka untuk ujian retaker di tahun ini Nah untuk informasi pentingnya inilah kurang lebih cuplikannya adalah sebagai berikut Yang mana disini untuk informasi yang retaker Ini yang pertama Uji pengetahuan dan uji kinerja UKMPPG Ini nanti dilaksanakan secara daring berbasis domisili Dengan jadwal yang ada pada lapiran surat ini Jadi nanti tetap dilakukan secara daring berbasis domisili Seperti halnya kemarin teman-teman yang melakukan mengikuti seleksi akademik PPG Baik itu tahap 1 maupun juga tahap 2 Terkait tentang bagaimana cara install aplikasinya Ini tentunya teman-teman bisa cek pada kartu video ini ya Sudah saya berikan untuk tutorialnya secara lengkap Termasuk cara pendaftarannya juga Kemudian yang kedua Untuk pendaftaran peserta retaker UKMPPG Inilah nanti melalui portal seperti biasanya Yaitu ukm.ppg.com.id Login dengan menggunakan nomor peserta PPG Atau nomor UKG Ditambah dengan tanggal lahir untuk kolom yang kedua Kemudian untuk biaya UP dan UKIN Bagi peserta retaker itu dibebankan kepada peserta Yang mana untuk biaya UP inilah sebesar 300 ribu rupiah Nanti kita bayarkan melalui virtual account ketika kita sudah melakukan pendaftaran Nanti virtual accountnya itu akan tertera pada kartu pendaftaran kita Kemudian kita lakukan pembayaran Kemudian untuk biaya uji kinerja Inilah 600 ribu rupiah Dibayarkan melalui LPTK penyelenggara PPG Kemudian informasinya bisa dicek pada bagian ukm.ppg.com.id Nah selanjutnya inilah untuk daftar LPTK nya Ini teman-teman bisa cek ya Nah selanjutnya Nah disini untuk jadwalnya Inilah nanti untuk UKMPPG yang retaker Ini dibagi ke dalam 2 periode Yaitu ada periode 1 Kemudian juga ada periode yang kedua Untuk pendaftaran Inilah dimulai tanggal 14-22 Ini adalah untuk yang periode 1 Yang periode 2 Ini tanggal 21-27 Juli Kemudian untuk jadwal pelaksanaan UP Inilah nanti tanggal 6-7 Juli Dan tanggal 6-7 Agustus Inilah untuk jadwal pelaksanaan UP nya Sedangkan pengumumannya Inilah tanggal 17 untuk periode 1 Dan tanggal 14 Agustus Inilah untuk periode yang kedua Nah namun disini ada tahapan-tahapan yang perlu teman-teman ketahui ya Mulai dari cetak kartunya Itu kapan Kemudian untuk uji cobanya Nah ini teman-teman Kemudian untuk UKIN Itu adalah jadwalnya sesuai dengan yang tertera disini Inilah untuk informasi yang PPG dalam jabatan Nah selanjutnya Untuk informasi yang kedua Ini adalah dari PPG perajabatan Teman-teman bisa masuk ke PPG.com.co.id Kemudian bisa klik enter Langsung klik pada bagian perajabatan Nah disini Yang pertama Diberikan yaitu format fakta integritas Mungkin bagi teman-teman yang belum berhasil melakukan pendaftaran Dan juga belum berhasil untuk mengunduh template-nya ya Template fakta integritas Kalian bisa klik pada bagian ini Nanti otomatis kalian bisa mengunduhnya Nah format fakta integritas Persyaratan PPG perajabatan Ini merupakan salah satu persyaratan yang wajib teman-teman unduh Kemudian diisi Kemudian di scan Tanda tangani Kemudian di Beri matre ya Kemudian di upload lagi ke sistem Ketika melakukan pendaftaran PPG perajabatan Nah jadi untuk melakukan pendaftaran PPG perajabatan Ini menggunakan Pakta integritas Format resmi dari PPG.com.co.id Yang mana disini Pakta integritas ini Ini kita isikan dengan data-data kita ya Mulai dari nama Kemudian kita isikan Nik kita Teman-teman kelahir Jenis kelamin Nomor HP Dan lain sebagainya Ada email Kemudian alamat Kemudian teman-teman harus cermati juga Untuk pernyataan yang ada disini Dikarenakan disini Nanti bukan hanya sekedar Harus kita tulis saja Namun kita juga harus laksanakan ya teman-teman Harus dilakukan Untuk kesusahan kita Dalam mengikuti Seleksi PPG perajabatan Di tahun 2022 ini Nah berikutnya Disini kita setelah mengisinya Seluruh datanya Dan kita baca Maka disini kita tempeli dengan matre ya Dengan matrenya Sepuluh ribu Kalau misalkan zaman saya Tahun kemarin Ini masih bisa menggunakan Matre Sepuluh ribu bisa Bisa Enam ribuan dua Di double itu bisa Tapi kalau sekarang Ini adalah wajib Sepuluh ribu Kemudian disini kita isikan Tempat penadatanganan Kemudian tanggal Kemudian Bulan dan tahun Kapan pangkat integritas ini Kita buat Kemudian disini kita isi Nama lengkap kita Kemudian kita Bupi tanda tangan Dan kita minta Tanda tangan Ini dari orang tua Atau wali kita Nah ini adalah Untuk informasi yang kedua Ini datang dari PPG Prajabatan .com.id Kemudian untuk peserta PPG Prajabatan juga Disini ada informasi Kedua Yaitu tentang Tata cara Menuju aplikasi SIMPKB Nah bagi teman-teman Yang mungkin sampai saat ini Belum melakukan Pendaftaran Padahal teman-teman itu Ijazahnya linier Segera saja Melakukan pendaftaran Dikarenakan kalau misalkan Sudah lulus Teman-teman bisa Mendapatkan pendidikan PPG Prajabatan ini Secara gratis ya Selama 2 semester Atau 1 tahun Yang biayanya Sekitar 18 jutaan Dan itu Dibiaya oleh Pusat teman-teman Nah ini Untuk tata-tata Menuju aplikasi SIMPKB Pendaftaran Ini tentunya Sama dengan Tutorial yang sudah Saya berikan ya Nah pada Kartu video ini Sudah saya berikan Tutorial lengkap Untuk cara Melakukan pendaftaran PPG Prajabatan Mulai dari awal Sampai dari Dengan akhir Mulai dari Membuat akun email Kemudian Cara mendaftar Membuat akun SIMPKB Tanpa menggunakan Nomor UKG Artinya dengan Menggunakan email kan Kalau misalkan Peserta PPG Prajabatan Sampai Di bagian terakhir Itu sudah Saya sediakan video Di deskripsi Nah inilah gambaran singkat Untuk kita Membuat akun SIMPKB Untuk pendaftaran Seleksi PPG Prajabatan Nah Baik itu Peserta PPG Dalam jabatan Maupun peserta PPG Prajabatan Saya doakan Saya doakan Semoga Tonton sukses ya Untuk PPG-nya Di tahun ini Dan setelah kita Menjadi Guru yang profesional Dengan mendapatkan Serdik ini Marilah kita bekerja Dengan sebaik-baiknya Untuk dunia penilai Pendidikan yang lebih baik Demikian informasi ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!